Intro Seberapa besar pengaruh lagu religi terhadap Anda? Sangat berpengaruh lah saat kita buat lirik tentang Allah, misalnya tentang kebaikan Allah, tentang kasih sayang Allah, ya disitu juga kita ngerasain kasih sayangnya Allah buat lagunya gitu. Adakah rencana Anda membuat lagu religi dalam waktu dekat? Kalau kangen sih kayaknya enggak ya, kalau kangen ya. Mungkin kalau saya mungkin, terus saya nyanyi gitu. Ada rencana untuk adanya? Ya insya Allah, insya Allah aduain aja. Ya paling sih aku cerita tentang ada kehidupan setelah mati aja, ada surga. Ya kalau aku sih pengen, misalnya aku keluar lagu religi sih, aku pengennya bisa bermanfaat buat orang banyak ya ketika dengar lagu itu, dengar lagu itu bisa ingat. Harapannya, mudah-mudahan seluruh yang aku ciptain bisa diindakan masyarakat. Apa kesibukan Anda saat ini? Halo, aku sudah mengalami, life must go on ya. Setelah itu aku juga menamakan suatu momen ini adalah fase the new life of nyanyi. Kemarin juga udah, Alhamdulillah, ada beberapa kegiatan. Jadi, sebagai aktualisasikan diri ya. Jadi, selain rilis singlenya yang ke-8, judulnya Hire, Best Contour Story. Setelah itu, mau adakan foto session rangkaian dari single hiter. Jadi, ada foto session spesial the new life of nyanyi. Jadi, apa ya, sebagai perwujud tanah saya bersyukur. Dan juga, ingin menghilangkan sebelah sesuatu yang membuat hati sedih atau muka. Jadi, kemarin, Alhamdulillah, hasilnya keren banget ya. Bersama tim Roropter Management, bersama TFV dari sangat Alicia. Jadi, hasil foto session the new life of nyanyi, Alhamdulillah, bagus banget. Bagaimana Anda menyikapi cobaan hidup yang dialami? Perasaannya, nyanyi lagi-lagi selalu berikul ya. Sejelas sesuatu tanggung dari Allah, baik itu tetap berbaik untuk aku. Selalu, saya syukuri dengan rasa lebih bertawakan lagi kepada Allah. Lebih mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri. Alhamdulillah, masih banyak banget ya. Hadiat olan kerabat sahabat yang sangat support nyanyi, sayang sama nyanyi. Terus, kali ini juga, momen spesialnya. Men-support, my love, my system. Mbak Fina Melinda, congratulations from your last year, bail official. Apa yang dapat membuat Anda kuat dalam menghadapi cobaan? Alhamdulillah, ma'am, ma'am. Jadi, contohnya gini, kan banyak ya yang menyampaikan di setiap waktu dan nyanyi atau gimana itu. Bilang, Masya Allah, gitu, apa, meskipun di gerak cobaan, Masya tetap terus bertawakan, oh dia harus. Jadi, jangan dibalik, ininya, apa, visi-visinya. Kita, semakin kita ditempa oleh Allah, semakin kita berkenci, Allah kita harus lebih dekat, bukan yang menjauh. Jadi, yang di, dan karena apa, selain itu juga, Mama nungguin doa-doa dari, Mama, ya. Jadi, harusnya tersemangat. Terus, terus terkut, harus tetap di doa, untuk Mama, Mama, nunggu, 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 nunggu. Untuk hidupnya, itu luar biasa, ya. Satu yang ngerasain juga luar biasa, yang lagi ngerasain. Air wudhu, nah air wudhu, ini akan menghadapkan lapis mata alam, nah harus bersih, ya. Bersih badannya, harus jaga wudhu terus, seperti itu badannya, bajunya juga harus bersih, segala macam yang harus bersih. Nah, itu dengan membersihkan secara otor, itu otomatis akan membersihkan secara inat. Jadi, Insya Allah akan bersih melalui doa-doa kita, lebih beriakan diri, lebih beriakan diri. Insya Allah nanti akan memanjarkan aurat tersebut.